Hai kasih air panas Oke kasih air panas air panas ini teman-teman semua ini kita akan mancing ikan di daerah Gunung Bundar di daerah pasar pasar kemis apa gunung picung ya buat rekomendasi buat teman-teman yang mancing dan lihat bagaimana cara pembuatannya ya ini kita pakai air apa panas air panas air panas ini didiamkan sekitar lima saat menit ya bisa juga dua menit ya nanti kita lihat sampai eh pegar ya sampai terlihat nah ini pelet namanya pelet cinta kalau di sini ini namanya tombro ini kiroi kristal kiroi kita pakai kinoi kristal ya untuk pengerasnya Oke dan itu namanya deho musik aja kalau di sini biasa kita pakai deho itu enggak terlalu banyak dan cukup setengah sendok ya nah ini namanya tunak ring tunak ring Oke semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua Oke kita tunggu saja beberapa saat bagaimana cara pembuatannya dan akan kita coba nanti di empang mancingan nah ini empangnya teman-teman teman-teman kita pakai satu bungkus dengan umpan telet ya kurang lebih setengah mangkok nah ini kita pakai satu eh teman-teman seluruh Nusantara baik itu di Indonesia ataupun mungkin di luar negeri ini kita pakai ini nanti kita coba saja kita lihat hasilnya bagaimana kita aduk hingga benar-benar rata dan bercampur menjadi satu orang panasnya ya ini sepertinya katanya yang ini emang kurang panas airnya tapi baiknya nanti teman-teman pakai air yang panas ya karena kalau mungkin tidak terlalu panas teman-teman harus lebih lama giat dan lama untuk ngaduknya eh sambil menunggu ini sampai halus panas kita tunggu saja ya Oke ini kita masukkan apa namanya tunak tunak ikan tunak paru aja separuh guna kering lagi-lagi kita aduk hingga rata jangan di ini mukanya terkenal-kenal hahaha jadi teman-teman takut terkenal sepertinya dua ya sekali teman-teman caranya ngaduk cara dia ngaduk coba terhadap teman-teman begitu mantap dan indahnya manenah manenah teh manenah itu umpan yang bagaimana untuk mendapatkan ikan umpan ikan yang bagus itu harus lebih apa ya lebih halus lebih manenah Oke lanjut kita pakai kinoy ini untuk pengerasnya ini kita pakai jangan terlalu banyak karena ini sudah bagus sebenarnya ya tanpa kinoy juga tapi biasanya kurang abdol kemarin kita tambahkan lagi airnya air panas sedikit saja karena kita nggak usah khawatir masih ada kinoy ya untuk pengerasnya diaduk-aduk terus hingga rata setelah halus kita masukkan deho jadi dehonya nggak usah banyak-banyak kita pakai seujungnya saja sedikit saja sedikit saja karena kalau terlalu amis biasanya ikan emas juga kurang kurang suka ya kayak gini nah cara ngaduknya seperti ini biar cepat halus ntar rame lagi di youtube kan wah oke masukkan aja cukupnya saja nah setengah sendok saja ya teman-teman sampai satu sendok boleh kita aduk terus hingga rata di Galatama ya Tersaya coba saya coba di Galatama mau jadi ini umpannya nanti akan kita coba di empang nah kita pakai pengeras karena tadi kita pakai air panas kembali untuk pengerasnya kita pakai teman-teman kita aduk-aduk lagi hingga benar-benar rata udah ada tiga bulan ini nggak mancing ya nggak bikin ini ini namanya umpan apa mamah muda mamah muda ini goyang Dumang goyang Dumang umpan goyang Dumang teman-teman para subscriber semua jangan lupa ya di subrek atau di subscribe bro ini bro umpan Tom bro lihat mukanya Bungu lihat mukanya lihat mukanya lihat nah hehehe tuh makan udah mantap ikan baru manjakannya segera sama enggak yung menggul Adam wakilur mana orang pasang orang-orang yang baikkan umpan kurang kurangnya kurangnya kurang buruk aja kurang buruk dimana sampingan sama OEM disini berdua selamat menikmati hmm cakep ah gede hai coba hai alhamdulillah ambil pak kenapa cakep pak ah bro mantap kan mbak mantap bang mantap ini namanya umpan mamah muda iya umpannya kan belum dipakai ya 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 ya